Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen GK Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwa, battle truck, devon Ayo langsung aja ke alurnya Bukankah ini mata anjing? Saat si Oyen melihat mata biru muncul di celah, perasaan familiar ini memberitahunya Karena bola mata ini hampir sama persis dengan mata anjing Bagaimanapun secara umum, semua mata berpasangan Dan Goyan juga mengatakannya sebelumnya bahwa dia ingin mencari pecahan tupunya Mungkinkah mata ini adalah mata Goyan yang lainnya? Memikirkan hal ini, Si Oyen juga cukup terkejut Meskipun terdapat perbedaan kemampuan pada mata ini Tapi fungsinya sama dengan mata anjing Misalnya saat ini dia mengendalikan pikiran Si Oyen Metode terpentingnya adalah mata ini mengandalkan kekuatan jiwa Jika itu masalahnya, maka mata ini adalah bagian mata yang lain dari Goyan Dan itu adalah yang masuk akal Bagaimanapun mata ini juga memiliki kekuatan jiwa yang sama dengan Goyan Meskipun untuk memperbaiki penghalang dunia yang rusak dari dunia kuno dewa ipis abadi Si Oyen masih tidak yakin Tapi setidaknya saat ini Si Oyen melihat mata berwarna biru tua ini Memiliki pupil yang persis seperti dengan Goyan Sehingga Si Oyen tidak bisa lagi mengambil tindakan terhadap pria jelek itu Lagipula pria jelek ini memiliki banyak trik yang di luar imajinasi Si Oyen Tapi bisakah keabadian para dewa tingkat kedua begitu kuat? Jadi untuk membuktikan Si Oyen mau tidak mau mengayunkan telapak tangannya ke depan lagi Dan dia masih ingin menggunakan keserangan yang sama Namun saat telapak tangan Si Oyen baru saja diulurkan tiba-tiba terhenti kembali Wah, sekarang apakah Anda merasa tidak mampu mengerahkan kekuatan Anda? Kata pria jelek itu sampai tertawa terbahak-bahak Tapi Si Oyen juga sudah menebaknya Tentu saja Si Oyen juga memperhatikan pemandangan ini Dan dia dapat melihat pria jelek seperti seorang wanita Sehingga terlihat sangat mencicikkan Segera langsung tanda tuan jahat muncul di antara alis Si Oyen Saat berikutnya fluktuasi jiwa yang kuat terpancah dari tubuh Si Oyen Karena untuk mematakan kendali mata ini Si Oyen kuatir hanya Goyan yang paling cocok untuk melakukannya Tapi sekarang dunia kuno dewa iblis abadi sedang mencari Goyan Jadi Si Oyen tidak ingin melepaskan Goyan untuk saat ini Bagaimanapun diperkirakan orang-orang kuat Dunia kuno dewa iblis abadi akan berusaha sekuat tenaga Untuk segera menangkapnya Jadi sekarang Si Oyen hanya bisa memadukan avatar pemakan jiwa Untuk menggunakan jiwa yang tertekan Dalam avatar pemakan jiwa sebagai kekuatan Si Oyen Karena dengan cara ini mungkin Si Oyen bisa memblokir kendali bola mata biru itu Namun hasilnya masih terlalu sia-sia Lagipula avatar pemakan jiwa masih terlalu lemah Untuk bisa bersaing dengan mata biru itu Mungkin jika avatar pemakan jiwa bisa menelan jiwa beberapa orang kuat ke abadian para dewa lagi Mungkin dengan cara itu bisa membuat kekuatan jiwanya lebih kuat lagi Jadi sekarang biarpun Si Oyen menyatu dengan avatar pemakan jiwa Kekuatan jiwa Si Oyen dapat dikatakan bahwa mereka masih belum berada pada level yang sama Segera pria jelek itu mengulurkan jarinya ke depan Kemudian kelima jarinya berubah menjadi senjata paling ampuh di dunia Segera saat Si Oyen melihat kelima jari pria jelek itu menembak Tiba-tiba garis darah muncul di tubuh Si Oyen Sialan tubuh orang ini sangat kuat Kata pria jelek itu sambil menetap Si Oyen melihat ke atas dan di bawah Namun ada persona yang tak terlukiskan di matanya Seolah-olah dia sepertinya sedang mengagumi sebuah karya seni Tuar Setelah beberapa saat di bawah serangan itu tubuh Si Oyen langsung meledak dengan keras Kemudian tubuhnya berubah menjadi pecahan datar yang tak terhitung jumlahnya Bahkan meskipun tubuh Si Oyen tidak dihancurkan secara langsung Tapi ini cukup membuat Si Oyen kehilangan kekuatan bertarungnya lagi Hanya saja sekarang Si Oyen mengerti Bahkan jika Si Oyen tahu bahwa Yuyen melakukannya dengan sengaja Tapi pria jelek di depannya sekarang terlalu kuat Namun meskipun ada banyak cara untuk menghadapinya Bahkan jika Si Oyen juga telah menerobos ke alam leluhur dewa asli saat ini Tapi setelah pertarungan sederhana ini Si Oyen mengerti bahwa dia tidak bisa menang sama sekali Lagi pula Yuyen juga merupakan avatar dari nomor 4 Memikirkan hal ini Si Oyen melihat pria jelek di depannya Tapi kali ini mata Si Oyen menunjukkan keraguan Mungkinkah orang ini juga avatar dari nomor 4 Saat ide ini muncul di benak Si Oyen setelah berpikir dengan hati-hati Menurut Si Oyen kemungkinan besar bisa terjadi Karena meskipun Si Oyen tahu bahwa nomor 4 sangat kuat Tapi dia tidak pernah menyangka sebagai seorang wanita Dia sebenarnya berlatih dengan cara menggunakan laki-laki sebagai tungku Karena sepanjang sejarah budidaya Kebanyakan dari mereka yang menggunakan metode ini adalah laki-laki Dan memanfaatkan perempuan sebagai tungku untuk berlatih Jadi sangat jarang sekali ada seorang wanita menggunakan pria sebagai tungku dalam budidayanya Dengan cara ini saya khawatir kekuatan nomor 4 Bahkan di atas kekuatan permesuri Dan mungkin permesuri tidak bisa menolak sama sekali Sekarang saya telah berhasil menerobos dewa asli alam luhur Apapun Tianyu dan Nengyu telah melenyapkan Tetapi token kuno yang terdiri dari dewa iblis abadi Belum diperoleh Tapi itu tidak masalah Saat ini yang terpenting saya harus menemukan cara untuk keluar dari sini Memikirkan hal ini Xio Yan tersenyum pahit Bagaimanapun kegilaan nomor 4 sudah berada di luar imajinasi Xio Yan Karena dia menggunakan berbagai metode untuk memaksa Xio Yan tunduk Dan dia ingin mengubah Xio Yan menjadi tungku sebelum Xio Yan mau menyerah Dengan kekuatannya jika Anda benar-benar ingin bersama saya Maka tidak perlu menghabiskan banyak waktu Tapi sekarang sepertinya nomor 4 tidak ingin memaksanya Dengan kata lain Jika Anda menggunakan kekerasan itu sama sekali tidak berpengaruh pada saya Karena dengan kekuatannya perasaan dipaksa masih sedikit lebih buruk untuk saya Jadi saya lebih rela menyerah Meskipun demikian sekarang Xio Yan tidak berniat untuk terus melawan Karena jika terus terlibat dengannya Itu hanya akan membuat situasi menjadi lebih buruk Jadi lebih baik menuruti keinginannya terlebih dulu Jika tidak Maka akan ada situasi yang tidak terduga Yang terjadi sampai saya terluka parah Kemudian Yu Yan akan segera muncul Sekarang Xio Yan mengerti dengan jelas di dalam hatinya Tapi Xio Yan saat ini telah melihat semuanya Jadi dia hanya bisa mengikuti arus Dan menggunakan Yu Yan terlebih dulu untuk melihat Apakah Xio Yan bisa mendapatkan token kuno dewa ibis abadi Kemudian menemukan cara untuk menyelinap diam-diam Melalui pagoda kekosongan roh untuk meninggalkan dunia ini Jadi untuk saat ini Xio Yan juga harus terus berjuang seperti ini Karena akhir dari perjalanan Xio Yan juga akan sama Lagi pula untuk memuruskan perencananya Xio Yan juga membutuhkan kerjasama untuk mersehkannya Bagaimanapun Xio Yan juga mengetahui Bahwa semua yang terjadi dilakukan oleh nomor empat Jadi dengan bantuan kekuatannya Xio Yan hanya bisa membiarkan orang ini menghancurkannya Tapi Xio Yan masih berjuang pada akhirnya Sekarang tubuh visi Xio Yan juga runtuh dengan cepat Hanya saja Meskipun semua tubuh visi dihancurkan Tapi itu hanya acting yang nyata Bahkan semua luka di tubuhnya juga penyata Sehingga hidup Xio Yan terlihat berlalu dengan cepat Setelah Xio Yan mengambil keputusan Dia tiba-tiba tertawa liar Meskipun saya tidak tahu mengapa Anda ingin membunuh saya Bahkan jika saya mati hari ini Saya juga ingin membawa Anda bersama saya Setelah Xio Yan tertawa dan keras Dia berkata dengan marah Kemudian aura mania tiba-tiba melonjak di sekujur tubuhnya Sepertinya dia berencana meledakkan diri sendiri Sayang sekali saya harus meledakkan tubuh avatar saya yang sempurna Meskipun saya tidak tahu siapa Anda Tapi saya akan kembali untuk membalas dendam pada Anda Jelas setelah Xio Yan memasuki dunia kuno dewa iblis abadi Meskipun Xio Yan merasa senang karena bisa membunuh Tian Sun dan Neng Yau Tapi kehendak dewa iblis abadi atau Yu Yan Mereka semua berpikir bahwa Xio Yan hanyalah sebuah avatar Oleh karena itu masuk akal jika Xio Yan melakukannya Karena mereka mengira Xio Yan hanyalah avatar Maka Xio Yan hanya perlu bertindak sebagai avatar Karena dengan cara ini itu dapat terlihat lebih realistis Tubuh yang sempurna dia akan meledakkan dirinya sendiri Mata pria jelek itu tiba-tiba menunjukkan keterkejutan Tampaknya Xio Yan akan memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri Tidak, tidak Jika dibiarkan dia meledakkan diri Maka tidak ada kesempatan untuk menemukan identitas aslinya Lagipula tubuhnya memang terlihat bagus dan lejat Meskipun orang ini adalah avatar Saat ini dikompas di luar gerbang kuno Yu Yan tiba-tiba membuka mata indahnya Kemudian dia segera berdiri tegak Dan menghilang begitu saja dikompas Pada saat yang sama Xio Yan mengedarkan energi dan darahnya dengan titupunya Sehingga aura kegelisahan dan terus-menerus keluar Tentu saja ini sebenarnya acting Xio Yan Karena dia hanya ingin melihat apakah tebakannya benar Mungkinkah tebakan saya salah? Jelas ada sedikit keraguan di benak Xio Yan Karena setelah beberapa lama Itu membuat suasana hati Xio Yan menjadi sedikit canggung Bahkan setelah persiapan penghancuran diri memakan waktu yang lama Tapi Yu Yan masih belum muncul Yang membuat Xio Yan semakin ragu untuk beberapa saat Apakah itu hanya angan-angan saya belakang? Mungkin pria jelek itu bukan salah satu avatar dari nomor 4 Tepat ketika pemikiran ini terlintas di benak Xio Yan Tiba-tiba ada suara yang seperti lonceng perak terdengar di ruang yang benar-benar rusak ini Siapa yang berani menyentuhnya? Saya akan membunuh siapapun Oke deh kakak Sampai disini dulu cerita kali ini Terima kasih sudah selalu mendukung channel Mimin Semoga kakak selalu selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya Terima kasih sudah menonton